Hai teman-teman saya Herman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya, tadi saya udah baca-baca jadi email ini adalah mengenai sebuah foto keluarga, jadi buat teman-teman sekalian gimana sih tips-tipsnya kalau teman-teman ingin memotret anak ataupun keluarga yang kamu sayangi. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah kirim email ke martasuherman.com nah seperti yang saya bilang hari ini pembahasannya adalah mengenai foto-foto keluarga dan email yang saya bahas adalah email dari dadan aja alamat emailnya dadan.erwin.com Dengan hormat semenjak masa pensiun 2 tahun yang lalu saya dapet hadiah kamera dari kantor, kemudian saya mulai lihat-lihat para fotografer di youtube ketemulah channel Marta Suharman, channelnya sungguh bermanfaat buat saya, lebaran tahun ini saya mencoba memotret anak-anak saya, sungguh senang jika Mbak Marta berkenan mereviewnya, terima kasih sebelumnya, salam dadan. Dan kemudian dilapirkan 1 buah foto dengan data eksifnya. Nah sebelum masuk ke pembahasan kali ini saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang support channel ini, yang mungkin merasa bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman yang sedang belajar fotografi, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum di subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman yang juga menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa cek ke nomor di bawah ini. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Oke, nah foto keluarga itu memang selalu foto yang sangat menarik ya. Dan buat teman-teman yang belajar foto juga pasti akan menjadi satu subjek yang pertama kali di-explore. Setuju nggak nih? Karena biasanya kalau kita belajar pasti kita mencari objek-objek yang ada di sekitar kita yang paling dekat dan paling kita sukain. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan sukanya foto binatang, mungkin objek yang pertama kali dijadikan model pada saat kita memotret adalah binatang-binatang tersebut. Dan juga mungkin kalau teman-teman di sini sudah berkeluarga, pasti keluarga menjadi salah satu subjek yang paling favorit banget. Di sini memang selalu menarik ketika kita memotret manusia. Jadi manusia itu pasti punya banyak banget cerita di sana. Dan balik lagi, setiap orang yang belajar fotografi pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Di sini tujuannya pasti ada yang ingin menyimpan kenangan, atau ingin menyampaikan satu pesan tertentu, atau ingin membuat sebuah karya seni dengan value yang sangat tinggi. Nah ini semua dikembalikan kepada teman-teman sekalian. Dan di sini kalau saya lihat, Pak Dadan ini kayaknya pengen mengabadikan dengan momen-momen terbaik dengan keluarganya. Jadi kalau saya lihat di sini ada dua anaknya ya, perempuan dan laki-laki. Di sini kalau saya lihat secara teknik exposure, teknik dasar fotografi sudah sangat cukup. Jadi kalau teman-teman di sini yang baru belajar fotografi juga, belum tahu tentang teori-teori apa aja sih yang harus dipelajari, Nah saya share sebentar nih link-link yang buat teman-teman sekalian boleh pelajari dan boleh tonton di channel saya. Yang pertama adalah mengenai triangle exposure. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum pernah dengar tentang triangle exposure atau bahasa Indonesia-nya adalah segitiga exposure. Nah di sini teman-teman bisa cek di link di bawah ini, supaya teman-teman tahu dasar dari fotografi itu kayak gimana sih. Lalu kemudian juga buat teman-teman sekalian yang mungkin belum pernah belajar tentang teori dasar komposisi. Teman-teman juga bisa cek di bawah ini mengenai teori-teori dasar dalam membuat sebuah komposisi pada saat kamu memotret. Dan buat teman-teman lainnya juga yang mungkin pernah nonton di video saya sebelumnya pembahasan mengenai foto anak ya. Foto anak juga teman-teman bisa cek di sini. Ada beberapa foto-foto anak-anak yang lebih kecil-kecil gitu ya. Mungkin ada yang newborn, ada juga foto-foto keluarga, foto anak yang balita gitu ya. Nah di sini kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan, masih banyak banget yang bisa dieksplore ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah cerita atau ingin mengabarkan sebuah memori atau kenangan, di sini mungkin momen candid akan menjadi sangat menarik ya. Momen candid itu biasanya pada saat anak-anak kita sedang bermain, bercanda, misalnya kita sedang liburan ke satu tempat tertentu, lalu kemudian melihat mereka di dalam satu alam yang sangat indah banget gitu. Nah itu mungkin kita bisa take secara candid. Nah kalau teman-teman ingin mengambil sebuah foto candid, memang biasanya paling gampang adalah dengan settingan aperture priority kalau saya. Saya biasanya suka banget bermain dengan bokeh gitu ya. Lalu kemudian saya lihat alamnya seperti apa, kemudian saya kasih bokehnya misalkan pakai F1.4 atau F1.8. Setelah itu biasanya salah satu kunci kalau ingin candid adalah dengan bursting. Kita set nggak cuma single shot, tapi mungkin continuous shot. Misalkan 3 kali jepret atau 5 kali jepret. Karena biasanya kalau candid itu akan berhadapan dengan momen yang terjadi hanya sepersekian detik. Jadi ada kalahnya, ah momennya bagus banget, tapi begitu jepret eh ternyata dia ke-deep gitu. Lalu modelnya udah bagus, momennya segala-galanya tapi matanya ke-deep, ya sayang. Lalu kemudian kalau saya lihat yang tadi dikirimkan, fotonya ini kan bukan foto candid ya, tapi fotonya itu lebih ke posing. Nah foto-foto posing ini bisa dieksplorasi lagi ya, jadi nggak hanya frontal angle, bisa juga mereka sedang berhadapan, atau mereka berpunggung-punggungan gitu. Jadi ceritanya itu bisa lebih menarik lagi, karena dengan kakak adik ini kan sama-sama sudah besar ya, kadang-kadang terlihat seperti anak muda yang lagi pacaran juga, karena ukuran badannya, sizing tinggi badannya itu sudah sangat dewasa. Jadi untuk mencerminkan hubungan kakak dan adik, misalkan kita butuh juga kadang-kadang properti-properti pendukung gitu ya, misalkan lagi main apa bersama-sama, mungkin nggak cuma anaknya aja, mungkin bapak ibunya juga boleh digabungkan di dalam cerita di sana gitu ya. Atau misalkan kita pakai properti-properti tambahan, misalkan kita kasih dia foto mereka saat masih kecil gitu ya, lalu kemudian ada mereka yang sudah besar, mungkin mereka posing dengan pose yang sama pada saat mereka lakukan, pada saat mereka masih kecil gitu. Jadi momen-momen itu bisa kita create juga, jadi tergantung teman-teman di sini tuh ingin menceritakan apa sih gitu ya. Jadi bisa bersifat foto candid, bisa bersifat foto konsep, tergantung sukanya yang mana, karena setiap orang pasti beda-beda preferensinya. akan menjadi satu momen kenangan yang memang indah gitu ya. Dan memang sebagai fotografernya nih memang harus stand by terus, artinya kamera juga harus sering dibawa kemana-mana. Salah satu lensa favorit yang saya sering gunakan tuh di lensa 35mm ya, 35mm f1.8. Kenapa saya suka ini? Karena buat saya gampang untuk dipraktekan gitu ya, gampang untuk dipakai kemana aja. Jadi biasanya dalam komposisi apa aja, saya masih bisa dapet ambience-nya, saya masih dapet modelnya gitu, anak-anak saya misalnya. Dan di sini, buat saya, lensa 35mm juga nggak berat ya, beda kalau misalkan saya bawa lensa yang mungkin lebih tinggi, misalkan di 85mm atau 135mm, itu lensa-lensa yang saya biasa pakai untuk diphotoshoot di studio. Dan itu biasanya lebih berat, lebih besar. Tapi lensa 35mm itu biasanya udah paling pas, nggak gede-gede amat. Lalu setelah itu, setelah dua poin yang tadi, teman-teman sekarang boleh memikirkan mengenai lightingnya. Karena fotografi ini kan painting with light. Artinya pada saat kita membuat sebuah foto, kita harus make sure lightingnya itu kayak gimana sih. Apakah kita pakai window lighting aja gitu ya, atau misalkan teman-teman ingin di dalam ruangan pakai ambience light, pakai lampu-lampu ruangan gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Atau misalkan teman-teman ingin pakai disetting gitu ya, pakai studio lighting misalnya, di dalam satu buah ruangan kita mix lighting ya. Nah, kalau teman-teman mungkin di sini ada, baru pernah ngedenger istilah-istilah yang saya sebutkan, teman-teman juga bisa nonton di video saya sebelumnya mengenai lightingnya. Ada beberapa macam lighting, ada natural lighting yaitu matahari, ada juga artificial, artificial itu biasanya dengan menggunakan lampu studio, ataupun misalkan kita ingin menggunakan lampu dalam ruangan, itu masuk dalam artificial. Atau keduanya, mixed lighting. Mixed lighting itu menggabungkan cahaya ambience atau natural, digabungkan dengan strobe. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton, bisa cek juga di sini pembahasan mengenai fotografi dan juga lighting. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share ini buat teman-teman sekalian bisa membantu, dan buat teman-teman juga yang mungkin ada bertanya juga nih tentang gimana caranya mendayar kanak-kanak saya supaya posternya itu bisa lebih menarik. Semuanya itu dikembalikan pada referensi, supaya pada saat kita melakukan photoshoot, semuanya udah ada di kepala kita. Kayak kebayang, oh ketika angle-nya kayak gini-gini-gini, kayaknya kamu baguskan postnya kayak gini nih, atau kamu duduk nih di kursi atau di tangganya seperti ini. Jadi biasanya semakin kita banyak mengkonsumsi referensi-referensi dari manapun, itu pasti akan membuat kita semakin lebih jeli terhadap melihat sebuah momen gitu ya. Jadi latihan itu suatu keharusan, jadi buat teman-teman yang ingin belajar fotografi, wajib banget untuk banyak-banyak latihan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian, dan buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silakan email ke martasoyerman at gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.